Intro Memasuki New Normal, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI kembali membuka penjualan tiket. Calon penumpang tujuan Belawan, Tanjung Balai, Karimun, Batam, dan Tanjung Priuk, Jakarta secara langsung bisa lakukan pembelian di kantor cabang PT Pelni di Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara. Kepala cabang PT Pelni, Lutfi Israr, mengatakan selama adanya pandemi COVID-19 ini, PT Pelni mulai beroperasi. Dalam hal ini, kapal penumpang KM Kelut dari Jakarta pada tanggal 5 Juni 2020 dengan menyinggahi beberapa pelabuhan, yaitu Tanjung Priuk ke Tanjung Pinang, Pelabuhan Kijang menuju Batam, dan Kebelawan. Persyaratan untuk mendapatkan tiket, yaitu memiliki surat bebas COVID-19, KTP, dan surat keterangan dari instansi tempat bekerja. Apabila penumpang bukan pegawai, cukup menyertakan surat-surat keterangan pemerintah, yaitu kelurahan ataupun kecamatan. Selain itu, sebelum masuk ke kapal, para penumpang akan diperiksa oleh tim kesehatan pelabuhan yang didampingi oleh petugas gugus COVID-19. Selama adanya pandemi COVID-19 ini, PT Pelni, dan untuk menghadapi daripada sosialisasi new normal life ini, PT Pelni mulai mengoperasikan kapal penumpang, dalam ini kapal kelut, mulai beroperasi dari Jakarta pada tanggal 5 Juni 2020 dengan menyinggahi beberapa pelabuhan, yaitu pelabuhan dari Tanjung Priu ke Tanjung Pinang, Tanjung Pinang dalam ini Pelabuhan Kijang, menuju Batam, Batam di Belawan, dan tiba di Belawan pada tanggal 8 Juni 2020. Dan diberangkatkan kembali pada tanggal 9 Juni 2020 pukul 10.00 pagi, dengan mengangkut penumpang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh protokol kesehatan, baik yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, oleh Manajemen PT Pelni, dan gugus COVID-19. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaroen Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata!